Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pemirsa Harmony Ramadan dimanapun kamu berada pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang zakat fitrah yang mana pada pertemuan lalu kita sudah membahas beberapa poin tentang zakat fitrah pada kesempatan kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan tentang sebetulnya zakat fitrah itu 2,5 kilo atau 2,7 atau 3 kilo ini banyak sekali yang bertanya tentang hal ini maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas dalam kitab taqrur atus sadidah halaman 419 dikatakan wal wajibu fiha yang wajib dalam zakat fitrah ini adalah so'un satu so' ini so' ini yang ada di depan saya ini saya angkat sedikit ini namanya so' so'un ankulli syahsin setiap orang, setiap jiwa saya misal punya 4 anak maka saya satu so' anak saya satu so' begitu setiap jiwa satu so' ay arba'atu amdat 4 mutnya nabi ini mut jadi satu mut ini kalau dikalikan 4 jadinya satu so' artinya apa? yang diwajibkan atau yang memang diamalkan oleh nabi itu dulu nabi mengeluarkan so'un mintamrin wal so'un minburrin jadi satu so' dari korma atau satu so' dari gandum maka sebetulnya berbasis ruang bukan berbasis berat berbasis takaran bukan berbasis timbangan nah kalau ini dikonversi menjadi timbangan itu berapa? ya tentu nanti yakhtalif bikhtilafil ahwal akan berbeda-beda tentunya misal setelahannya begini teman-teman kalau teman-teman memasukkan satu so' ini dengan beras ternyata kadar berasnya masih mengandung banyak air misal karena baru dipanen belum lama dilumbung maka otomatis akan lebih berat secara timbangannya tetapi sama-sama satu so' kalau berasnya kering sudah lama dilumbung misal sudah tidak banyak mengandung air misal maka otomatis kadar beratnya juga menjadi lebih ringan oleh karena itu disinilah akan terjadi perbedaan sebetulnya kalau satu so' ini dikonversi menjadi kilogram berapa? ada yang berpendapat 2,5 tapi itu zaman dulu ketika beras itu perputarannya tidak secepat hari ini maka kilogram sekaligus karena karena kalau sampai kurang itu nanti bisa enggak sah tapi kalau lebih itu pasti sah nah lebih aman lagi teman-teman teman-teman menggunakan so' dia dibeli di market sudah banyak teman-teman kalau ada saudaranya umroh misal bisa beli aja so'nya ini kemudian ditakar pakai so' setiap ada zakat kita bisa menggunakan ini kalau teman-teman enggak sempat beli aja rasnya promosi nah ala kulihal yang ingin kita tekankan di sini adalah perbedaan konversi itu bersumber pada karena memang yang digunakan nabi zaman dulu itu berbasis ruang berbasis takaran bukan berbasis timbangan maka ketika satu sok dikonversi menjadi kilo tadi saya katakan akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi berasnya semakin masih banyak kadar airnya otomatis semakin berat semakin kering maka semakin ringan termasuk mood teman-teman sekalian teman-teman yang punya orang tua mungkin sudah sangat sepuh tidak bisa puasa maka wajib membayar fityah fityahnya ini menggunakan mood ini bentuknya satu mood ini berapa on atau berapa kilo sama berbeda pendapat antar ulama karena memang mood ini berbasis ruang sedangkan ons itu berbasis timbangan berat begitu maka teman-teman ulama kebanyakan mengatakan kalau satu mood ini kurang lebih 7 ons apun demikian kalau teman-teman membayar fityah untuk orang tua atau untuk istri yang tidak bisa puasa karena menyusui maka wajib wajib kodok dan juga wajib bayar fityah fityahnya berapa satu mood satu mood ini kalau lebih hati-hati dibuat satu kilo sekalian itu akan lebih hati-hati karena memang satu mood kalau memang berasnya kering otomatis lebih ringan tapi kalau berasnya masih banyak mengandung air otomatis akan jadi berat sekepikian semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan pastikan zakat fitrah tahun ini lebih maksimal karena zakat fitrah itu adalah pembersih dan penyempurna ibadah Ramadan kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati